Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam, Pemisah Kontingen Jawa Barat resmi meraih gelar juara umum pekan olahraga nasional atau PON ke-21 tahun 2024 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Sekaligus mencatatkan hat-trick setelah berhasil mempertahankan gelar di ketiga edisi PON berturut-turut. Kontingen Jawa Barat secara resmi menyabat gelar juara umum di PON ke-21 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara. Kepasian ini diraih setelah Jabar berhasil mengumpulkan jumlah medali emas yang melebihi DKI Jakarta dalam kelas semen akhir. Dari total 46 cabang olahraga yang dipertandingkan, Jabar berhasil mengoleksi 538 medali yang terdiri dari 195 medali emas, 163 perak, dan 180 perunggo. Jabar unggul signifikan dari DKI Jakarta yang berada di posisi kedua dengan total 182 medali emas, 148 medali perak, dan 142 medali perunggo. Jawa Timur menyusul di peringkat ketiga dengan 146 medali emas, 134 medali perak, dan 141 medali perunggo. Sementara itu, Komandan Satlak Jabar Hatrik Yuni Nyudiana mengakui bahwa dalam lima hari terakhir terjadi kejar-mengejar medali dengan DKI Jakarta. Namun dengan tekad serta semangat juang yang luar biasa, atlet-atlet Jabar konsisten terus mengumpulkan medali emas. Kepandangan Jawa Barat tentunya sinergitas di antara semua. Atlet, pelatih, minajer, mekanik, ofisial, pendukung, termasuk tentunya para media, semua ikut membantu kami mengangkat Jawa Barat juara umum lagi di PON ini. Karena tanpa itu, tanpa sinergitas, tanpa kerjasama semua, tentunya kita tidak akan seperti ini. Itu saja yang utamanya. Ketua Umum KONI Jawa Barat, Muhammad Budiana, menyatakan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menekankan bahwa raihan juara umum ini bukan hasil instan, melainkan buah dari pembinaan olahraga yang berkelanjutan oleh KONI Jabar dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Warga Jawa Barat, khususnya yang kami hormati dan kami banggakan. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Dalam perhelatan pekan olahraga nasional ke-21 di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara ini. Sementara itu, peringkat ketiga kelas semen akhir direbut Jawa Timur dengan 146 emas, 136 emas, dan 143 perunggu. Diikuti oleh Tuan Rumah Sumatera Utara di peringkat ke-4 dengan 79 emas, 59 perak, dan 116 perunggu. Matingan Jawa Tengah mengikuti di tempat ke-5 dengan 71 emas, 74 perak, dan 115 perunggu. Hermanto Siddiq, Bandung TV